Sayang, aku pilih handphone kamu ya. Bukan hanya Rezki Aditya yang dilaporkan karena punya anak di luar nikah. Kali ini sang ayah dari Rezki Aditya juga dilaporkan perempuan bernama Tiara. Tiara dipacari dihamili namun tak bertanggung jawab. Pak Gogo ayah dari Rezki Aditya hanya membiayai 10 bulan pertama saat hamil kemudian menghilang tetanggung jawab. Komentar di sosial media dari para netizen pun datang untuk Rezki Aditya dan keluarganya. Yang sama-sama ayah anak ini tak mengakui punya anak di luar nikah dan tak menapkahi anak di luar nikah tersebut. Pak Gogo ayah dari Rezki Aditya dilaporkan wanita bernama Tiara yang mengaku dihamili bahkan punya anak di luar nikah. Namun kini tidak diakui bahkan dilupakan begitu saja karena ternyata perselingkuhan Pak Gogo dengan Tiara diketahui istrinya yaitu ibu dari Rezki Aditya. Pernah mengajak Tiara menikah siri namun Tiara tak ingin-ingin dinikahi sah hingga akhirnya Pak Gogo meninggalkan Tiara. Terima kasih telah menikah siri namun Tiara. Punya anak di luar nikah antara Rezki Aditya dengan ayah Rezki Aditya bedanya Rezki Aditya punya anak dari Weni saat belum menikah dengan Citra Kirana. Namun Pak Gogo punya anak dari Tiara dirinya berselingkuh di belakang istrinya yaitu ibu Rezki Aditya dan punya anak dari wanita lain bernama Tiara. Kronologi perselingkuhan ayah Rezki Aditya dengan perempuan bernama Tiara ini, Tiara bekerja di perusahaan orang tua Rezki Aditya. Kemudian Tiara berhenti dan kemudian Tiara bekerja dengan Rezki Aditya. Ketahuan ada hubungan selingkuh dengan ayahnya, Tiara pun dikeluarkan Rezki Aditya. Tiara yang mengaku baru melaporkan ayah Rezki Aditya sekarang sebelumnya dirinya mencoba baik-baik kepada ayah dari Rezki Aditya namun tak mendapat tanggapan. Hanya dibiayai 10 bulan saat hamil hingga lahiran, keluarga dari Rezki Aditya bahkan ayah dari Rezki Aditya kini melupakan Tiara dan anaknya. Terima kasih telah menonton!